Hayam Halo semua, selamat datang kembali saya, doa kakak beradik Andi dan Alye Halo Halo apa kabar Baik, baik-baik kabarnya Alia gimana? Oh, baik ya Oh, aku juga menjawab Baik Sudah lama, terakhir kita ketemu Kita... Kita ngapain ya? Oh, kita waktu itu main tebak-tebakan ya? Iya Bukan tebak-tebakan, itu Tess mengetahuan Oh iya Tess mengetahuan Bukan mengetahuan Omega 3, geng Oh iya, Omega 3, bener-bener Oh iya Hari ini, hari ini Baik, baik, baik Tapi hari ini santai aja ya Soalnya gak tebak-tebakan kok Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja Untuk menggali Menggali, wes menggali Kita mau ngobrol-ngobrol seputar dunia VTuber Dan juga hal-hal lainnya sama Andi dan Alia Jadi mungkin untuk awal Buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu sama Andi sama Alia Andi sama Alia mungkin bisa perkenalan dulu Oke, halo teman-teman Kenalin gue Andi Adinata Ternyata virtual VTuber dari Indonesia Dan di sebelah gue ada Alia Adelia VTuber dari Indonesia Wee Wee Subrek 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 Makasih Menggeng dinding Oke Alia Abang setuju sekarang Kalo kambing itu cakep Wees Aduh abang gak sabar nih kayak gana Tapi kakaknya Aligator Hahaha Oh gitu tekniknya sekarang Tekniknya begitu Buat teman-teman yang lagi nonton Jadi aku juga ada collab bareng sama Andi di channelnya Andi Nanti langsung cek aja di sana ya Videonya, kita ngapain tadi? Kita latihan menjadi aligator Eh enggak eh? Kita latihan menjadi aligator Eh? Kalian ngapain? Alia nonton, makanya nanti di channelnya Nonton juga Saya kutonton tutorial aligatornya Oke oke Jadi sekarang kita mau nanya-nanya nih Sama Andi sama Alia Pengalaman Andi dan Alia menjadi VTuber Nah VTuber VTuber ini kan memang lagi hype-hype banget ya Kayak sekitar 2-3 tahun belakangan ini Betul Terutama di Indonesia Nah sebagai kalian Kalau misalnya aku enggak salah ingat ya Kalian itu salah satu pionir juga VTuber di Indonesia yang gede banget Biasalah Biasalah Mulai, mulai Beneran, beneran Beneran Menurut aku itu salah satu yang paling besar di Indonesia itu Andi dan Alia Nah jadi Kita mulai langsung nanya nih ke yang expertnya Selama ini kan sudah Dua tahun lebih ya? Dua tahun lebih Sebagai VTuber Dua tahunan ya? Iya, abang Andi udah dua tahun lebih Kan kemarin udah anniversary Kamu belum? Bang Aku belum Berarti Alia itu setahun? Dua tahun? Iya, masih setahun lebih Yaudah anniversary sekarang aja Woy Maksa bulan Langsung anniversary disini ya? Gak gitu caranya Andi Saya 2 tahun mulai hari ini Nah ini aku penasaran sih Hal terberat apa sih Yang dirasakan sebagai VTuber di Indonesia? Menjadi VTuber di Indonesia Oke Mungkin Alia dulu atau gue dulu nih? Awang dulu Kakak dulu lah Oh iya Contohkan yang benar Pengalaman Apa tadi? Hal terberat Hal terberat Sebagai VTuber Sebetulnya kita VTuber itu sama Sama sih dengan content creator lain Kayak VTuber gitu ya Hal terberat itu mungkin Buat kita adalah konsistensi ya Konsistensi dalam berkarya Dan upload ya Karena Kita Hal yang bikin Itu tuh kadang adalah ketika kita bingung Waduh bikin konten apa lagi ya? Terus Aduh Udah kelar nih misalnya Terus Aduh nanti bikin apa lagi ya? Besok bikin apa lagi ya? Tapi itu bukan Karena itu hal berat Tapi bukan berarti itu Ini ya Cuman kayak Pengalaman ini aja Yang kayak Yang kita lakuin setiap hari Yang setiap hari Setiap hari konsisten untuk Mengupload Kayaknya juga Content creator lain juga merasakan hal yang sama sih Kalau Alia Selain konsistensi dalam berkonten Tentu saja ya Sebenernya Kepedihan Karena Apa ya Kekurangan konsistensian penonton Ini penontonnya sekarang yang disalahin Kan sedih kalau udah bikin konten Oh ini kayaknya mereka bakal suka Tapi Ternyata tidak Bener Oh iya bener Bener Nggak tau ya Kenapa ya Tapi kayaknya Ada hubungannya juga Sama algoritma YouTube Jadi Walaupun udah subscribe gitu Kadang nggak Masuk ke rekomen Atau Notifnya gitu kan Jadi penontonnya Jumlah penontonnya Juga nggak pasti gitu Salah satu yang Menurutku juga berat Menjaga konsistensi penonton Iya sih Itu kayaknya masalah terberat Buat semua konten creator Gajiban VTuber Ya cukup Cukup general sih Iya itu cukup general sih Tapi valid banget sih Kayak Memang Konten creator tuh Kita mesti konsisten Bikin konten terus Kalau nggak Kita pasti Jadi nggak relevan Sama orang-orang Ya kan Betul Terlalu sengke Iya bener Bener juga Tadi kata Alia Kadang-kadang tuh Bukan nyanyin penonton Tapi memang Algoritm Algoritmnya tuh Kadang memang aneh Kayak Kalau yang aku alamin Kalian tuh kayak di Instagram Walaupun mereka udah nyalain notif Tapi notifnya nggak masuk Gitu Jadi kayak banyak yang Fasif Bisa kayak gitu Atau YouTube Notifnya tuh telat Jadi kayak videonya udah kapan Notifnya baru masuk Kayak sejam setelahnya Kayak gitu loh Jadi Kadang-kadang malah seminggu setelahnya katanya Ada begitu Wow Wow Itu time travel ya Menarik ya Tapi berarti ini semua kita bisa relate sebagai content creator Nah kalau misalnya Mau nanya Ada nggak formula khusus untuk menjadi VTuber yang sukses dan terkenal Seperti Andi dan Alia Waduh Waduh Formula Oke Formulanya adalah Kalau kalian ingin menjadi VTuber yang sukses Formulanya adalah Kita juga Jadi buaya Jadi kampen Formulanya Formulanya adalah Kita juga tidak tahu Konsistensi dan luck Betul Jadi selain Mungkin ini di semua bidang ya Kayak Kadang kita mungkin Bisa melakukan sesuatu Itu belum tentu bisa Apa Dilihat orang Atau ramai gitu ya Sukses Dalam ternyata buktif Tapi intinya sih Menurut gue sih Konsistensi Dan Sukai Apa yang kita lakukan Love what you are doing Sebenarnya Jadi Jadi kalau kita Misalnya VTuber Ataupun YouTuber Yang bikin konten Yang penting suka aja dulu Melakuin kontennya Konsisten Mungkin seiring berjalan Waktu Kualitasnya meningkat Nanti Dengan sendirinya Mungkin akan Apa ya Mungkin akan di pick up Sama algoritma YouTube juga Ataupun dimana ya Suatu saat akan di pick up juga Karena kesuksesan itu Bukan ketika kita Mengeluarkan satu karya Dan karya itu Menjadi sukses Tapi kesuksesan itu Adalah ketika kita Bikin seribu karya 999 nya Mungkin gagal Tapi ada satu Yang berhasil Yang booming Jadi Sebenarnya konsistensi Berkarya aja Terus sih guys Sama yang enjoy itu kan Kalau kita gak enjoy Gimana penontonnya enjoy Betul Bicara kalian nih Hari ini Hari yang indah Pandai sekali lah ini Dua orang kakak berani Konsumsi omega 3 Omega 3 game Omega 3 dari tahun lalu Masih di bawah-bawah guys Saka Konsisten Itu tadi Itu tadi Berarti ya Masukan-masukan Dan kayak sharing-sharing juga Dari Andi sama Alia Mengenai dunia VTuber Tapi ini sebenarnya Gak cuma bisa diterapkan Ke dunia VTuber Tapi buat teman-teman Yang lagi merintis YouTube Merintis sebagai content creator Itu juga bisa pake tips-tips ini Karena Lumayan general ya Betul Terus ngomongin content creator ya Ini kan tadi kita udah ngomongin Yang agak serius Sekarang aku pengen Aku pengen penasaran Ini mungkin agak OOT sih Tapi Jadi aku pikiran Kan content creator ini kan Sudah lama ya Dari zaman dulu Sampai sekarang Dari sebelum internet booming Sampai orang-orang Main game-game online Terus sama lama Jadi kayak sekarang Dimana-mana Semua orang pake internet Gitu Ya Aku pengen tau Kalo misalnya Kalian itu Pernah gak sih Nyobain game-game Zaman dulu Yang tanpa internet Kan kalo sekarang Gamenya internet semua nih Banyakan Game tradisional gitu ya 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 Game tradisional gitu Tanpa komputer Ya Tanpa komputer Eh Pernah gak Main sama temen gitu loh Kayak Misalnya main ular tangga Boi Gak Itu berjudi Alia Dari mana kau belajar itu Wah Itu berjudi Nih Gak Kalo gak pake uang Gak Gak judi kan Nampingnya Men Ya Mungkin kayak petak umpet Gitu-gitu ya Oh ya Petak umpet Makasih Andi Telah menyelamatkan dunia Gak 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 Hati-hati ya Ini kambingnya Bahaya Satu Bahaya nih Evolusi kambing Kambing Jaman dulu Main Gak 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 Berarti dulu Dulu kayak Kita pernah main game-game Yang tanpa internet kan Waktu masih Masih muda Masih muda Bilang Masih muda Ada kayak petak umpet Terus ada kayak main yang tepok-tepok Tepok tangan gitu Yang kayak apa sih Domi Kado Domi Kado SK SK Namanya apa tuh? B-A-B-O Cheese Domi Kado Domi Kado Domi Kado Sampai ingat lah Aku lupa loh itu namanya apa Nah Menurut kalian Lebih seru game-game jaman dulu Yang tanpa internet Dan langsung Interaksi langsung gitu Atau Kalau misalnya yang game-game online Kayak sekarang Yang interaksinya tuh Yaudah via online gitu Profesor Alia Profesor Alia Boleh jawab gak? Boleh Silahkan pak Prof Silahkan pak Menurut Saya Dan pengalaman saya Dan penelit Penelit Penelitian Lebih seruan Game online Soalnya saya introvert Jadi kalau harus ketemu Orang-orang Terus Oh Ini benar Personality-nya ngaruh ya Personality-nya Terkandung personality Tapi Kalau kadang-kadang Boleh lah Yang sama orang Ketemu Gitu Nanti kalau kamu Kalau kamu ketemu temen Gitu ya Kayak Nongkrong sama temen Udah Guys Ayo bro RT Kambeng Yang setempat Kalau Andi Andi lebih suka game-game Yang kayak gimana Sebenernya Kalau diomongin Lebih seru Yang mana Gitu ya Mungkin karena Beda Beda zaman Aja Karena kalau dulu Itu kan gak ada internet Jadi Sumber Kebahagiaan Kita itu Ya dari main-main Kayak gitu ya Sumber kebahagiaan Sumber kebahagiaan Main peta kumpek Terus Terus main apa lagi Kalau cowok-cowok tuh Suka main Power Ranger Power Rangerannya Oh yeah Rebutan Ranger Merah Maling-malingan Kok maling? Kok maling? Ini Alia permainannya Satu polisi itu loh Aku tidak salah bergawin Alia permainannya agak seram Alia waktu kecil kamu main dimana sih? Kali Ya main kejar-kejaran Polisi-polisian gitu Itu seru banget Kayak adrenalin ras itu ya Sebagai Ini kayak Waduh-waduh Gua ditangkap Gua ditangkap Terus main Itu Menjadikan teman cowok Jadi kayak Alia Alia Lingkungan pertemanan kamu Kayaknya unik ya Kayaknya aku banget Sensor itu Alia Gak apa-apa Nanti Aku gak tau kenapa Tapi sepertinya pergaulan Alia ini agak-agak Mengkhawatirkan ya Ada yang seperti itu Ada yang main Saya mulai khawatir Ada yang maling-malingan Waktu kecil main Dikejar-kejar polisi Waktu gede Dikejar polisi beneran Bahaya ini Ini bahaya Ya tapi ketika kita udah Grow up Kita makin kesini Ada internet Sumber Ya sumber hiburan kita Dari internet Ya seneng juga Sebenernya kalau diomongin Seru dan kebahagiaan Ya sama aja sih Maksudnya Waktu kecil ya Happy juga Sekarang juga Happy juga Mungkin bedanya Ya itu tadi Mungkin sosialisasinya Aja yang kurang ya Jadinya Karena semuanya Serba online sekarang Gatau itu hal buruk Atau hal jelek Gatau Hal buruk atau hal baik Udah boleh error juga Suara-suara hatinya keluar Aduh ini podcast apaan sih Iya seperti itu Jadi itu tadi pertanyaan terakhir For fun sebenernya sih Dan kita sekarang Sudah bisa closing podcast ini Tapi sebelumnya Dari Andi sama Alia Ada gak sih pesan Buat teman-teman yang lagi nonton Terutama Buat teman-teman Yang keseringan main game online Tapi sampai Sampai jarang olahraga Gitu Waduh itu saya Tolong jangan expose saya disini Tolong jangan expose saya Aku pesannya KWS Work out soon Ia Gat work out soon Luar biasa Udah gak rebahan terus ya Sekarang ya Yaa David man Ya guys Ini adalah pesan Untuk kalian dan diri Gue sendiri juga ya GWS Ya karena Iya selama Selama pandemi ini ya Kita kan jarang keluar ya Temu teman-teman kita jarang Kita main game saja di rumah Dan jadi jarang olahraga Dan bagian bawah dada Itu agak maju ya Kadang-kadang Bawah dada Jadi perlu kita jaga pola makan mungkin Dan juga beraktifitas sesekali Tolong lakukan ya untuk diriku sendiri Terima kasih Terima kasih Semangat Oke terima kasih banyak Andi dan Nalia hari ini udah mau ngobrol-ngobrol Di podcast kita yang gak jelas hari ini Tapi sebelum closing Terima kasih banyak buat teman-teman yang dinantuan Jangan lupa untuk subrek Subrek Ke YouTube channel mereka Subrek Nanti akan dimunculin ya Di layar ya Tring Semangat editor Semangat editor Editor aku sendiri Oke Terima kasih Semuanya Sampai jumpa di next video Thank you for watching Terima kasih